bisa nggak sih? ini ketiga motor itu untuk ngangkat kita semua bawa kita semua untuk naik ke atas sana guys yaaaas masih kenceng guys ya kita mau lanjut tantangan berikutnya kita mau ngeborong di Indomaret guys oke motor-motor ini notabene motor mama bisa menampung barang-barang guys ya kita tes di motor gua dulu nih ya kita tes di motor gua dulu galon-galon-galon ayo kita muat nggak nih coba ya tiduran kayaknya elak deh tiduran bisa nggak tiduran wah dibalik bisa nggak kita coba taruh galon kita berdiriin kemudian gua naik dulu kali ya gua naik dulu oke gua bisa bawa galon terus dos ya kita coba lagi disini kayaknya ya kan bapak-bapak gitu guys kalau kita belanja terus bentuknya kurang estetis nih guys ah masih masih bisa sih guys kalau untuk apa namanya bawa-bawa barangnya oke kita belanja dulu buat ngetes bawa-bawa kantongan itu gimana guys oke oke jadi kita sudah belanja disini oke cuman untuk yang pertama kita coba dulu di motor gua nih guys ya ini lumayan banyak jadi gua mau coba dulu taruh di air mineral oke masuk sempurna ini masuk perfect disini ini ada kantong juga bisa kita ya beras dulu guys beras dulu kemudian air mineral ini ada kantong disini bisa masuk oke satu ini ada kantong yang dibawahnya lagi mana tadi oke cuman itu yang lebih ringan ya guys kemudian bisa taruh disini lagi jadi ini tadi ini tas kalau gua mau paksain disini ini bisa banget guys ya jadi masih cukup aku balik dulu ya kan mas ayo ayo kita fokus kembali ke tujuan pertama kita untuk komparasi kita bawa-bawa barang ini bagaimana ya ini gua sudah ready ada di motor oke kita langsung aja starter kita gas guys jalan guys jalan guys banyak barang ya untuk posisinya kaki gua masih bisa masih gak nyenggol dengan barang yang begini ya dengan barang yang begini gua masih gak nyenggol ini gua punya tangan ya masih handlingnya masih oke jadi buat kalian juga yang mungkin abang-abang gojek ya atau yang bagaimana ini masih cocok banget guys nah kalian bisa lihat sendiri ini dari sampingnya dan kalian boleh perhatikan untuk posisi barang yang di tengah itu tas gua itu gak nyampe di perbatasan perbatasan lehernya ya maksudnya di stangnya itu dia gak sampe disana guys posisi kaki juga saya menapak sempurna untuk di Honda Bear sendiri itu posisi barang di tengah tasnya itu sudah mulai ada mau setara dengan leher stang si motor itu guys dan untuk yang ini kalian bisa lihat sendiri deh barang yang di tengah itu sampai mumpul di stang ya jadi ini komparasi kalau kita lihat bersama-sama penampilannya dalam membawa barang guys oke seperti tadi yang udah kamu orang lihat cuplikannya kita bawa-bawa barang banyak banget tuh ya iya banyak banget jadi kita akan kasih komentar jujur nih ya jujur nih karena kita battle jujur bukan motor kita semua juga nih cuma kita berdasarkan penasaran sih ini kan kayaknya banyak di pasaran ya motor yang paling banyak di market emak-emak semua kita segi bapak-bapak mau nyobain tadi nge battle yang kegunaannya iya oke nanti kita akan kasih tau kalian kekurangannya apa kelebihannya apa stay tune terus untuk komentar gue gue pake ini Yamaha Gear ya yang gue rasa waktu pake ini yang paling banget banget untuk ngebantu itu di space ininya ya kayak di video tadi yang kamu bisa ada cuplikannya tuh kaki gue ini size ya size 47 ini masih bisa maju mundur ini size 47 terus tadi kalau bawa barang banyak itu gue begini posisinya dan ini nolong banget kalau bapak-bapak kayak gue gini kan mau bawa-bawa barang buat kalian yang mau driver-driver ojol cocok banget gantungannya juga banyak ya ada di depan ada di dalam sini juga terus mungkin kalau selain barang ya untuk bawa anak-anak ini ada di untuk anak-anak ya first step untuk anak-anak ini sangat ngebantu banget dan kalau untuk tenaga berhubung dia 125 cc gue rasa tadi yang di video gue bawa barang yang lumayan berat dengan bobot gue yang lumayan berat gak ada masalah di handlingnya juga masih enak terus di kaki kalau gue begini biarpun gue gede dan gue tingginya 190an lah ya gue gak mentok ya jadi gue masih bisa manuver walaupun gue begini masih bisa sedikit ya karena gue mentok ya karena ini kan sesuai dengan konsep kita punya video tantangan ekstrim oke tadi kita sudah melakukan tantangan atau eksperimen yang cukup ekstrim dengan bobot barang yang cukup banyak dan bobot pengemudi saya yang cukup berat kendalanya tadi gantungan barang tadi sangat kurang karena cuma satu saja tidak ada ekstra ekstra gantungan terus pijakan kaki agak sulit karena barang agak melebar ke samping tadi cukup tumit belakang saja yang menginjak terus dari kestabilan setir tadi agak kurang stabil ya mungkin dari bobot beban dan banyaknya barang yang dibawa tadi untuk review dari scoopy ini agak kurang karena dari sini tempat gantungan barangnya masuk ke dalam jadi situ agak kurang keluar mereka dan tidak terlalu banyak dimuat dan untuk bagian step sini sempit apalagi kalau muat barang banyak pasti sisa di sini seperti tadi video yang dilihat kaki saya taruh sini sama kalau ini belokannya kurang jadi kalau belok susah apalagi yang kayak tajam belokan tajam susah kecuali cornering mungkin bisa mungkin itu saja yang saya bisa review dari sini scoopy itu kalian sudah lihat sendiri video sendiri dari kita semua udah nyobain ya untuk challenge yang terbilang ekstrim ini dengan bobot yang ya mungkin lumayan lah ya kalau ini mungkin agak-agak agak-agak kecil tapi kalau yang ini ini baru ekstrim ini ya ini laman yang mana-mana yang ini beratnya berapa 125 115 ya jadi kalau yang kamu orang nonton untuk perbandingan yang normal-normal begini sih kayaknya masih biasa lah ya kompetisi untuk bobot seratusan guys jadi yang kamu orang sering lihat nonton itu paling rata-rata cewek lah ya cewek berat-berat 60 kilo tapi kita 100 ke atas semua guys ya pilihannya kemana mana yang lebih baik menurut kalian mana yang lebih nyaman untuk kalian coba kalian tulis aja di kolom komentar bener apa enggaknya kita sharing sama-sama yang udah nonton thank you banget see ya guys